TABU TUHAN Apabila kamu mengantarkan tabut ala Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, lima borok emas dan lima tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi, buatlah gambar borok-borokmu, dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada ala Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada ala mu, dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi, ketika ia mempermainkan mereka? Mereka oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru, dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian, ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas, yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah, ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Betsemes, dan jika tidak, maka kita mengetahui, bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita, kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu, mereka mengambil dua ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas, dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Betsemes, melalui satu jalan raya. Sambil menguak, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu, berjalan di belakangnya, sampai ke daerah Betsemes. Orang-orang Betsemes sedang menuei gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersuka citalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Betsemes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu, sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan, dengan peti yang ada di sebelahnya. Yang di dalamnya, ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu, orang-orang Betsemes, mempersembahkan korban bakaran, dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan, sebagai tebusan salah. Dari Asdot satu, dari Gaza satu, dari Askelon satu, dari Gad satu, dari Ekron satu. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu, maupun dusun-dusun sekitarnya. dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabu Tuhan di ladang Yusua. Orang Betsemes itu adalah saksi sampai hari ini. Karena mereka melihat ke dalam tabu Tuhan, ia membunuh tujuh puluh orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Betsemes berkata, Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, Orang Filistin telah mengembalikan tabu Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepada Anda.